Penambahan kasus harian baru COVID-19 di Korea Selatan turun di bawah kisaran angka 1.500 kasus untuk pertama kalinya dalam 6 hari terakhir. Korea Selatan pada hari Senin Dini Hari melaporkan 1.418 kasus positif COVID-19. Penurunan jumlah kasus kemungkinan disebabkan oleh lebih sedikitnya tes yang dilakukan selama akhir pekan kemarin. Dari antara kasus-kasus baru tersebut, sejumlah kasus di wilayah sekitar metropolitan Seoul menyumbang sebesar 61,8 persen dari total jumlah penambahan kasus di seluruh negeri. Di tengah penyebaran COVID-19 yang terus berlanjut di seluruh negeri, Korea Selatan memutuskan untuk memperpanjang penerapan langkah-langkah aturan jaga jarak sosial yang berlaku selama dua minggu mulai hari Senin ini. Dengan demikian, pemberlakuan protokol kesehatan level 4 yang ketat di ibu kota Seoul dan wilayah sekitarnya akan diperpanjang. Level 4 adalah level tertinggi dalam sistem protokol kesehatan empat tingkat yang berlaku di Korea Selatan. Demikian pula, restoran dan kafe di area dengan aturan jaga jarak sosial level 4 hanya dapat beroperasi hingga pukul 9 malam, satu jam lebih awal dari waktu operasional yang sebelumnya berlaku, yaitu hingga pukul 10 malam. Namun beberapa fasilitas lain, termasuk karaoke, warung internet, dan fasilitas olahraga di dalam ruangan, dapat tetap beroperasi hingga pukul 10 malam seperti dalam peraturan level 4 sebelumnya. Di sisi lain, vaksin COVID-19 Moderna yang mengalami keterlambatan distribusi ke Korea Selatan akan dikirim dalam dua pekan mendatang. Sebanyak 1,02 juta dosis vaksin Moderna dijadwalkan di Pasok terlebih dahulu pada hari Senin ini. Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa sebanyak 6 juta dosis lainnya akan didistribusikan hingga bulan September mendatang. Terima kasih telah menonton!